PILGUP Jakarta Anis adalah mantan Gubernur Jakarta yang terakhir terpilih melalui pemilihan langsung di PILGADA tahun 2017. Dengan posisi ini, sedikit banyak popularitasnya di mata pemilih Jakarta relatif masih terjaga. Hasil jajak pendapat di Bank Kompas pada Agustus 2022 menyebutkan adanya penilaian positif responden terhadap kinerja yang ditunjukkan Pemprov DKI Jakarta. Dalam sejumlah aspek utama yang diukur, mayoritas responden secara merata mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta di bidang politik keamanan, perekonomian, hingga kesejahteraan sosial. Faktor kedua, tingkat keterpilihan Anis Jakarta juga relatif stabil. Sidaknya, ini imbas dari masih terjaganya popularitas Anis di mata pemilih Jakarta. Hasil pemilihan Presiden lalu juga mencatatkan serisi suara Anis Baswedan Mohimin Iskandar relatif tipis dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka di Jakarta. Hasil rekapitulasi suara oleh KPUD Jakarta mencatat Prabowo Gibran meraih 2.692.011 suara, sedangkan Anis Mohimin memperoleh 2.653.762 suara. Memang Prabowo Gibran meraih suara lebih tinggi dibandingkan dengan Anis Mohimin. Namun jika lumpahan suara dari wilayah luar negeri yang dipemilu diikutkan di Dapil Jakarta tidak dihitung, maka suara Anis Mohimin jauh melebihi Prabowo Gibran dengan selisih lebih dari setengah juta suara. Faktor inilah yang kemudian membuat Anis menarik di mata parpol. Jika demikian, mengapa belum ada parpol yang mengumumkan secara resmi siapa cagup dan cowagup yang akan diusung? Terkait hal ini, Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Nabi Tupulu di Bogor pada Jumat 7 Juni 2024 lalu menyebut PDIP tidak pernah asal tunjuk orang. Sementara menurut Wakil Sekretaris Jenderal PKB Saiful Huda menyebut, meski partanya sudah mengusulkan nama Anis Baswedan, namun keputusan akhir tetap berada dari tangan DPP PKB. Menurutnya, keputusan akhir untuk mengusung Anis di Pilkada Jakarta akan sangat memperhitungkan faktor-faktor objektif seperti hasil survei oleh internal PKB. Berdasarkan hasil perolehan kursi DPRD Jakarta di Pemilu 2024, tidak ada satupun parpol yang dapat mengusung sendiri cagup dan cowagup di Pilkada Jakarta. Parpol harus berkoalisi dengan parpol lain untuk memenuhi syarat minimal 20% jumlah kursi atau 22 kursi DPRD Jakarta. Jadi, siapa yang akan diusung oleh masing-masing parpol? Pemilu 2024, pelunus pentru alinkan Pemilu 2024,